Jangan dikasih masuk ke rumah Jangan dikasih masuk ke rumah Jangan dikasih masuk Ini siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa ada di sini? Jangan dikasih masuk ke rumah You can communicate If you can communicate Oh iya, jadi gue kemarin survei gue nanya-nanya tentang lokasi ini, nah katanya lokasi ini sudah berdiri dari tahun 99, cuman kosongnya tuh kurang lebih baru 5 tahun. Nah terus kalau untuk sosok yang apa aja yang ada disini, kalau kata bapak penjaga tuh lebih dominan tuh anak-anak sama ada noni Belanda itu di lantai 2, bapaknya pernah ngeliat sendiri tuh ada noni-noni Belanda di lantai 2 cuman diem aja pakeannya Belanda semuanya cuman mukanya gak keliatan, kayak gitu. Nah sebelum jauh dari situ gedung ini dulunya adalah komplek, gedung ini wilayah ini adalah komplek semuanya, nah sebelum komplek tanah ini adalah kuburan, jadi digusur dulu itu kuburan baru dijadikan komplek, digusur komplek lagi baru dijadikan bangunan ini, kayak gitu. Kata penjaganya aja, saat ini masih aktif, itu masih banyak yang digangguin kayaknya, contohnya kayak pelayan, ada waiters, ada waiters yang ditelepon untuk minta makan, tontonnya dikirimnya ke kamar yang kosong, yang gak ada orangnya, kayak gitu. Terus kalau kata si bapak penjaganya, selagi ini hotel masih aktif di pojok bangunan ini, disitulah pokoknya itu setiap malam Jumat suka ngasih sajen kayak daging cincang, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, kayak gitu-gitu. Itu terus dilakukan setiap malam Jumat, kayak gitu katanya. Bahkan di belakang tuh ada penggalis piteng, itu meninggal di belakang. Sehabis dia meninggal, itu langsung dikasih kepala ambing. Kayak gitu ceritanya sih. Ya jadi pas disuruh ke atas, udah gue takut, jadi gue gak berani nyampe ke rooftop, cuma sampe rantai 2, terus habis itu gue turun lagi. Udah. Terus cita-cita ngobrol-ngobrol sama bapaknya, baru-baru itu istirahin nonton. lagi suur biasa dan siang dia sendiri . Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Tidak... Ngan slides terima kasih telah menonton! Tidak dikasih telah menonton! Di setting Itu harus situasi sih sebenernya Gitu, I'm bukan aktor Tapi? Tadi skandar aja Harus situasi Wak, gak bisa disengaja Oh gak bisa disengaja Ip Itu bentuknya gak sengaja kan? Emang iya Eh silahkan silahkan Kenapa Ip, kan kita kemarin banyak opsi tuh Lokasinya kan Kenapa Ip memilih tempat ini? Ya karena kan, karena apa ya Karena gak hujan Bukan Dari foto juga kayaknya ada sesuatu memang Sebelum tau ceritanya ya Dan pas tau ceritanya kok Pengen tau aja Apa sih alasan Orang kayak Melakukan sebuah ritual yang rutin gitu Untuk apa Cuman penasaran aja Pengen tau Siapa tau bisa mendapatkan cerita Dan ada sesuatu yang bisa digali disini Gitu sih Kemarin kan kita kan denger ceritanya si Mongol juga tuh Waktu yang di hotel Eh di hotel yang dia bilang tentang Ada manajer hotel Kadang suka Mungkin ownernya gak tau Gak tau Menggunakan itu Tapi manajernya Oh iya Kan semua orang sempet cerita gitu gak Waktu itu kan Jadi belum tentu si pemilik Tapi yang kerja disini Bisa jadi Iya Iya Yaudah Kita langsung aja keluar Nanti Masuk Eh kita udah di dalem sih sebenernya Iya bener Ini kita udah Kita lagi di rooftopnya hotel ini Ya kita di rooftopnya Linter kan? Yaudah yuk silahkan Kita keluar Iya Masuk kan? Masuk lagi sih mbak Oh bener juga Yuk let's go Kita langsung aja menelis diri ya Silahkan Semuanya mbak Kan duduk Meja ceritanya Kok begitu? Kan meja ceritanya Mau minum apa? Oh Silahkan Kuat ya Gue sih udah gak kuat itu Kayak gitu nahan gitu Silahkan Ini Enggak dong Nggak tau gue atas gue Salute Sampai Sampai Mbak Mbak Makan Andi Makan Andi Cheers 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 Happy birthday Ini apa nuk? Aku masih kuat gak nih mas ya Ah yang mantep nih Seram Gak kuat lutut gue anjing Yang lain duduk masa berdiri Oh gue tau gue gini aja Nah Apaan dong Gitu Gitu Wah ada dupa ya Seturut lu ya Nuk kayaknya Ya kan? Tuh Agak menarik sih disitu Ini belum kebakaran semua ya Iya Ini kalo mbak sensingnya sih Udah berasa Kayak penghuninya lumayan ya Nuk Cukup banyak Ini berapa lama kosongnya? Oh belum terlalu lama sebenernya ya Tapi penghuninya ini Tapi penghuninya ini adalah kayak Apa ya Kalau mbak sih rasanya penghuni tetap gitu Nuk Jadi memang Emang Mereka disini Nah tapi ada beberapa yang Yang juga mau Disini Disini yang dipanggil Karena mau nuntuk kesini Atau emang Lokulan sini? Lebih ke Emang tempat mereka disini Nuk Tapi Maksudnya udah lama ya Ya Jadi emang Emang kayak disini tempat gue gitu Kayak lebih gitu Nah ini setiap Lucunya Kayak setiap kamar tuh Eee Beda-beda gitu Tapi gak Gak semua ya Ada beberapa juga yang Modelannya itu Ini rasanya beda-beda Eee Ada beberapa yang modelannya Eee Mobile Jadi tidak teritori Tidak teritorial Eee Tapi mobile Mau masuk silahkan Eee Wah mall mbak Bleh Dalam sini gak? Mall mbak Liat muka Dina Dika Astaga lagi Eee 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 Kenapa? Masih itu panas tadi Eee 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 Sebelah coba Sebelah Lono Sebelah sini ya Sebelah sini Gue masuk sini karena Ruangannya beda aja sama yang lain Iya iya Tapi gak disini Hmm Ini apa nih? Wrong service Oh wrong service Eee 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 Ada sesuatu yang Ini secara residual ya Tadi ngeliat ada orang Masuk ke dalam sini tapi Eee Kayak Pelan-pelan gak mau ketahuan gitu Kayak dia ngeliat dulu kiri kanan ada siapa Terus dia masuk Gue gak tau ngapain itu residual sih Nu Bukan hantu Bukan hantu Bukan hantu Lucu ya? Entitas residual Eee bukan residual Entitas being Iya Nunu apa? Wisnu apa? Sebelah Oh masih sebelah lagi Sebelah ada dua Ruangan lagi Antara itu tuh In between situ Jadi sempat ngintip Ingat gak pas pada saat Episodenya udah lampu banget sih Eee Yang bungku Eee Terus sempat kita Eee Bang Fan gak ada Kemana? Yang tiba-tiba Dari kejauhan itu Ada Cewek yang Muncul penawal begini Tapi mulutnya sampe sini Yang kita dapet dari tahun 40 sekian gitu Kejajahan Nippon Di dua pilih lagi nih? Ya Ayo kita cek aja Ya boleh silahkan Kalo Mba baru ngeliat Itu udah ngeresidual itu ya orang Engga mas masuk sini Ngeresidual Tapi Mba ngerasain ada sosok Cuman Cuman tidak Apa ya Eee Area sini Jadi tidak per ruangan Karya sampingnya Tadi Makanya aku milik sini Apa bener disini Gitu Makanya aku mencek Hmm Residualnya pak Orang yang kerja disini Oh Itu kan dari sebelum memori Ya Ya Tapi kan itu tidak bisa Selalu Terlihat ya no Kayak kadang-kadang Kalo lagi connect bisa Kalo enggak enggak Iya Sini atau terus lagi no? Apaan tuh? Nah ini in between Antara sini sama sana mbak Silahkan Listen no Mungkin sebenernya Tadi bener ya mbak bilang Loculent Maksudnya yang Emang entity yang ada disini Ya tidak per kamar ya Tapi kalo yang ini Lebih mobile ya Mobile Dan tadi mbak bilang Hampir tiap kamar itu Entity nya beda-beda Wujudnya emang Ya Hmm Perempuan sih ini Perempuan iya Perempuan tapi Badannya agak di Dikompose gitu Dikompose apa ya Busuk Busuk Ngintipnya dimana? Pintus itu? Iya Pintusnya dimanfaat Kedalem Sekarang dimana? Either Bukan disini ya Jadi kan ada dua nih In between antara itu Oh Oh namanya juga nombose ya In between Ya Disini mau gambarin dulu gak? Sambil Ini nih Sambil apa Lagi di render nih Oh lagi di render Belum dapet semua ya? Mau ke sebelah lagi nanggung? Kali lagi Boleh Sambilnya Sekalian ya Nggak pick up nya apa? Iya Isi perempuannya ini sih Ada yang cewek Ada yang cowok Tapi coba kita liat yang cowok Eh ya Kita liat yang cewek dulu ya Coba Nah Disini Bang Pat Oh disini tadi In between Silahkan Disini Masuk ya Mbak Mulang sih Mbak Mulang sih Mbak Mulang sih Mbak Oh iya Mbak Disini Mbak Kayaknya Mbak Comporan energinya Ngintip Mas Tipo Ada apa disini Oh Montok gini aja Tuh Gini aja Mas Tipo Oke Oke Ada dong Mobile 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 ya Mbak Sini kesana Balik Balik Back and forth Terus Abisanya udah digambar sih Udah 100% Rending Bau nggak Bau nggak Bau nggak Ada yang bau Ada yang bau Ada yang bau Bau nyangat Ngep gitu kayak Liv Ceritain Hmm Siapa dik Apa Ceritain Lah Disuruh cerita Maka nyangir Jadi Disini tuh Kayak Apa namanya Kayak Kayak lampu flash gitu Dimana Disini Jadi kayak Narik perhatian aja gitu Di ruangan ini Di ruangan ini Kok lampu flash Jadi tadi gua tuh Disini Gua bilang sama Sofyan Sama ada di itu juga BTS Gua bilang Nih Berhenti ya Disini nih Tadi ngeliatnya disini Ingetin Sof Kamarnya Sof Gitu Kayak orang gini Tapi cepet Gitu lu kayak flash Kayak Bleach Quick gitu Dalam bentuk cahaya Enggak Cepetnya Oh secepet itu Jadi kayak lu ngeliat doang gitu Oh Tapi yang aku liat tuh kayak ini Nuh Kayak Ya Masih pendek Tapi kayak bingokan gitu Kayak untul Yang cowoknya ya mbak Gatau tapi kan gua gak tau Gatau untul mau Loh lu sep Kenapa ya? Yang dibilang sama si Moa Mas Mas Moa ini dimonic ini Mas dibawa keluar lu deh Mas dibawa Lagi Lagi Gue udah kenal Langsung Langsung Begitu soalnya Hmm? Eh Siapa yang mau masuk? Maksudnya jangan banyak-banyak Eh Eh Fadi mau masuk sama aku? Sama Mbak Faden bertiga Oke Jadi ini Dari luar tadi Jelas banget Pada saat aku Fokus sama Sosok Astuti Namanya Nama orangnya Astuti Nama orangnya Astuti Eh Ehm Kok ada masuk ini? Masih bongkong Berarti aku mau Kudi aja kan? Geser Jangan disitu Oke Ehm Pada saat tadi aku mau fokus ke sosok Perempuan itu Aku ngerasanya Enggak Enggak percaya gitu Kayak ada Kayak mual banget Kayak I feel sick Terus kayak ada Rasa yang familiar Yang aku rasakan juga di Preston Di Yang mana sih yang Waktu itu Masuk si Ingat gak yang pemimpin itu Iya Masih kumis Maksudnya ada rasa yang Sangat familiar Yang aku Dapet Bahwa ini Udah Golongannya lain Gitu Ada yang Di belakangnya Dan ini Cukup keras Hmm Ehm Ehm Ffff Jadi Dia sering Menggunakan sosok Perempuan ini Untuk Mengelabui Ehm Siapapun yang ingin Dia kelabui Termasuk Sosok juga Jadi Dia bisa mengelabui Sesama Sosok Untuk Dimakan energinya Siap Nah Pertanyaanku adalah Kenapa Dia ada disini Apakah Memang Dia memilih tempat Secara Freely Atau random Atau memang Ada sesuatu yang dilakukan Oleh manusia Yang akhirnya mengundang Dia untuk Ada disini Karena Dia sekarang Masih hawa panas banget Tempat Kayak ini Ini tempat gue Gitu Bentuknya no Kayak akar-akar no Pohon kan Kayak pohon Tapi Daging Gimana ya Jadi Kayak akar pohon Tau kan Tapi Daging Iya Tau-tau Mukanya Jadi muka Terus Badan Kayak akar Gitu Nah ini Berakarnya disini Sini Sampai bawah Sampai tanahnya Nah Tanah kebawah Lantai satu Terus Terus Sampai tanah Gitu Gak kena kan Gak kena maksudnya Dia mau ngapain Ya gak maksudnya Kalau misalnya tadi Ngobrol dulu kan Oh Kita gak tau di belakangnya Gitu Ini langsung dikasih tau Dan aku mual banget sih Jadi dia suka selalu pakai sosok si Astuti ini Iya Seringnya Oh tadi itu Mbak Mbak pikirnya Oh ini sosok biasa gitu Astuti Yang bisa Ternyata Sosok ini dipakai sama si Makhluk ini Iya Sedangkan kalau mbak komunikasi sama Astuti Sama aja Boong Iya Kalau mau dicoba bisa Tapi Pasti dia akan mencoba untuk masuk Masuk sekalian Ikut Iya Gitu Sertihannya kan Banyak Ini panas kan disini Panas Panas Ini Dia Yang Mungkin pernah Sejarahnya ya Pernah digunakan juga untuk 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 Aku megang lu jadi Mual juga ikut Mual banget Jadi pernah digunakan oleh Untuk Bukan santai tapi lebih ke pelet gitu Cuman jahat Pelet? Iya Iya Jadi dia Diizinkan untuk Diberi kuasa untuk Bisa ada di Badan perempuan ini Gitu ya Apa Dan si perempuan ini Bisa mendapatkan Apa yang dia mau Laki-laki Uang Kekuasaan itulah gitu ya Tapi Tapi ya Jangka Dengan Ada Perjanjian Perjanjian Gitu Atau Jangan-jangan Si Astuti ini adalah Perempuan itu Hmm Yaudah Yang pake Jasa Sidoi Hmm Kelak lo dah Gila juga ya Apa lagi Disini lo dapet yang belakangnya ga no? Kepalanya oke Iya Keluarnya Satu-satu Ayo Keluar Tunggur Tunggur Lagi Dika Fadi Ip Ip Ini Sumpah Mal banget Mana Sebenernya tematnya masih bagus ya? Iya Masih ga tau Harusnya Kalo digunakan lagi mungkin Bisa mengurangi Aktivitasnya mereka sih Cuman ya itu Aku ga tau nih Dia Kenapa ada disini Masih belum keliatan Yang malah terlihat jelas adalah Si Perempuan ini Malah apa yang dia lakukan Dia tidur sama banyak laki-laki Dia mendapatkan Banyak uang Dan itu Ini ya Maksudnya dia bisa Aku juga ga ngerti ya Apakah itu skill atau apa Tapi Ehm Semua yang Tidur sama dia tuh langsung Lengket gitu Apa yang lo mau gua kasih gitu Aku mal banget nih Ya Aku lagi nahan Wah Padahal Ini Lalu dapet sosok perempuan juga ya Kenapa? Ini yang perempuannya ya Yang perempuan Ini yang paling jelas sih Iya Wow Kayak poison ivy gitu badannya Kayak tumbuhan Kayak akar-akar gitu Gue udah open Gue mau dikit Ini coba kesih Astuti Cuman Astuti? Iya Masih Siapa ini mbak? Siapa-siapa kamera deh Yang naik Gue minta lihat di dalamnya Si siapa? Nadef ya Nadef? Nadef? Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bisa bicara dengan saya? Iya Hmm? Bisa Siapa kamu? Siapa kamu? Bener nama kamu Astuti? Dulu mereka memanggil Astuti bener? Iya Dulu Apa yang kamu lakukan disini? Aku mencoba pergi Tapi tidak pernah bisa menemukan jalan Apa yang terjadi dengan kamu dulu? Sakit Sakit? Sakit apa? Dan Aku Meng 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 Cairan Bau ya? Bau Hmm Banyak luka di tubuh kamu? Aku Punya Banyak Emas Dimana? Disamping Aku Disamping kamu Di Tempat Aku Sekarap Hmm Dapet dari mana mas itu? Aku Punya Banyak Uang Apa kerjaan kamu? Aku Mendapat Kanunnya Dari Laki-laki Yang Aku Pilih Kriteria pilihan laki-laki kamu itu seperti apa? Semua yang Mempunyai Kekuasaan Dan Uang Yang Bisa Memberiku Emas Oke Bagaimana cara kamu dapat ini? Hih 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 Ku rayu Dan Aku Ikat Hih Hih Ya Hih 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 Setelah diikat Mereka menurutnya semua yang kamu mau Iya Kamu melakukan ritual Siapa yang ngajarin kamu ritual itu Yang mengajarkan Kamu tau dari mana ritual itu? Dari orang yang aku kenal Dan berhasil Aku mendapatkan yang aku mau Aku kaya Tapi kekayaan kamu bisa menyelamatkan kamu dari kematian? Tapi aku sekarang sendirian Sekarang aku tidak bisa menemukan jalan Jangan dikasih masuk ke lima Jangan dikasih masuk ke lima Jangan dikasih masuk Laitu gambarnya Laitu gambarnya Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Ini siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? nyalain lampu deh nyalain lampu gimana gimana banget nyelip ya nyelip ya aku baru mau nanya pake gambarnya Nunu eh dia keburu masuk mbak tisu minum minum dulu mbak tadi mbak ngebuka liar maksudnya mbak numpas udah dibuka dulu si belakangnya itu si belakangnya itu apa itu mbak cantik dia sebenernya maksudnya ya sayang ya masih dapet nih siapa namanya Astuti Astuti itu nama beken nama orang mengenal dia Astuti dia punya tempat bagus itu anehnya laki-laki keluar masuk disitu mereka gak masalah gitu tapi kayak bener-bener nurut memberikan apa yang dia mau tapi ini agak ini gak mungkin dimasukin sih kayak ada terus sama sama hmm dia setiap 7 hari ya seminggu berarti ya setiap minggu itu harus dia melakukan ritual itu ya ritualnya mbak sih gak ngeliat ada ada darah manusia disitu tapi ada darah binatang cuman ya udah langsung ditujukan ke sosok ini gitu dan ada apa sih kayak ada salah satu ritualnya juga pokoknya si mememnya dia ini diapain gitu jadi semua orang yang ditidurin itu tuh langsung ngurut sama dia gitu tapi ya itu dia bilang aku mendapatkan apa yang ku mau gua kayak raya banget kayak gua dapet apapun tapi pada saat gua sekarat gua sendiri sendirian gua punya duit terus udah gua mati aja gitu pas mati dijemput sama sosok oh iya langsung terus dia katanya coba untuk pergi gak bisa pergi nah tadi tuh ada bayangan ini rumahnya dia tapi jadi dia tuh kayak pengen ke rumahnya dia yang yang lagi siang-siang gitu gak pernah bisa jadi dia kayak ngeliat cahaya terus dia lari ke situ gak bisa ngeliat cahaya lagi lari ke situ gak bisa lagi jadi gitu aja terus tapi ini ini dia tidak tidak kalau dipikir dia tidak melukai orang ya maksudnya tidak bukan yang santet mengirimkan santet ini cuman penglaris buat dia cuman penglaris buat dia itu serem banget gitu yang yang di belakangnya tapi ya mungkin ya ada hubungan dengan apa yang ritual menyim ya udah ngundangnya yang black oke aku minum dulu disini kasih liat ke saradik mbak minum ini siapa yang terlibat mas pada saat tu nanya mas pada saat lagi gak disebutin nama ya cuman tadi kan kita sempat curiga bahwa dia punya perjanjian sama makhluk ini kan ternyata benar karena dia selalu ada di belakangnya si astuti astuti itu nama bukan nama aslinya gak tau biasanya dia dipanggil itu katanya jadi pas pada saat interact sama cowok-cowok itu dia selalu ada nah itu yang belum gue tanyain cuman untuk meletnya itu tuh dia mintanya ke si ini gitu oh i see oke gitu oh bt juga ya kalo misalnya lagi lagi begituan ada dia ngeliatin iya kalo misalnya cowoknya sensitif anjing salam juga co iya udah disirep loh sebenernya udah disirep jadi nge drop nge wah pokoknya kalo udah 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 sekali kena meme-meme nya dia itu udah nyangkut forever mas yang kabur bukan rohnya mas jasatnya kabur yang jenis rohnya stay disitu anjir jasat gue maman nih nama namanya jadi iya ini sih kayak lebih ke pelet ya tapi itu dia yang ngajarin dia nih aku gak tau siapa mungkin dia ada orang yang ngasih tau ya langsung perjanjiannya begini gitu dan dia pas diawal dikasih tau tapi ini apa ada bayarannya ya gitu dia yang kayak mungkin gak terlalu mikirin gitu dan ternyata terikat jadi entitas ini ada distributornya nawarin nih ada yang seperti ini speknya kayak gini bisa provide ini gitu enggak enggak jadi bukan dukun ya jadi ada orang yang ngajarin dia mungkin ya pengen pengen pake ini dong biar supaya ini mungkin ada emang dulu ada ritualnya nah si sosok ini si orang ini ngajarin astuti untuk melakukan satu ritual nah pada saat dia melakukan ritual mungkin yang dateng dia oh i see gitu tapi dia diajarin udah tau dari step stepnya dari si orang ini nih yang udah yang lebih ahli dan berhasil emang orang ngeliat dia tuh jadi kayak wow gitu mungkin emang jago juga boboinnya makanya jangan bobo sembarangan lu fas lu iya sebelum gua digituin ini langsung aja ngomong sendiri udah gua digituin iya kalo bisa dipikir-pikir lagi bobo gitu tiba-tiba kayak kita gitu yang sensi gitu kayak anjir wah berarti enak ya jadi mas sebelum liat kalo mau bobo eh gak enak kayak ngeliat dia enakan jadi gue gak ngeliat apa-apa eh tapi lu bobo sama dia iya terus tau-tau lu nurut gitu kan iya bener iya nurut pas lagi diwawancarin bilang jangan selingkuh lagi ya gitu psst wah ah kamu bahagia ya kamu dengan dia dan langgeng selalu terus jangan selingkuh lagi ya lah kok malah curhatan jadi mungkin sebenernya gini ya kalo menurut aku ya ee pada saat ee orang melakukan ritual misalnya kan pasti akan menggunakan sosok gitu ya sebenernya juga yang yang ahlinya juga kan gak tau yang dateng itu siapa no bener gak sih iya pada saat dia udah dateng nanti tiba-tiba dia minta bayaran lu sebenernya tau gak yang harus dibayar itu apa iya gitu loh maksudnya kayak nothing's free gitu iya ibarat-ibarat lu ada perjanjian kontrak lu cuman ngeliat nominal yang lu dapet tanpa lu tanpa lu tau pengembaliannya apa nah langsung ke tangan karena ini udah berapa kali kayak lu dijemput sama dia udah iya maksudnya di walaupun kita mau make sure pun juga pasti akan dibuangin juga ya karena kita kan juga iya mereka kita percaya-percaya aja ya kan manipulat mereka udah golongannya udah begitu iya sudah tugasnya mereka dan mereka kan gue yang diundang dan kita gak akan pernah bisa ngeliat lapak apa yang mereka punya kan apa aja gitu ada apa aja jadi oh mau ini dong ya gak simpat mau apa jadi kita gak bisa milih jadi kayak oke nanti kalian akan dapet ini dateng yaudah yang di kirim macem-macem kita lagi mau beli apa iya apa namanya tapi biasanya si manusianya tuh minta kayak pokoknya gue pengen ini 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 yaudah oke gue kabulin gitu tapi nanti lu bayar ini kayak gak peduli gitu si manusianya ada lagi jadi kalo mungkin orang yang mendalamisi ilmu hitam ini yang yang ngerti dia kan memberikan jasanya nih nah dia kan ada sosok nih dateng ngeng ke dia gitu kan nah dia udah tau nih oh untuk bisa pake dia lo harus begini begini kliennya gak ada rulesnya dia udah ngomong nih dia lakuin sama dia tapi sebenernya selain rulesnya itu pasti ada lagi yang lain yang dia gak tau dan apalagi si orang yang bayar jasa gitu jadi 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 saling manipulatif ya jadinya lah iya dianya kayak ya yang yang lo lakuin tuh paling cuman buat depannya doang tapi kan di akhirnya gitu maksud gak jadi antara antara dia praktisi emang klien gak jujur gak jujur iya manipulatif supaya dia bisa gaming ya lo kan ngundang gue yaudah ya terserah deh lo mau apa ya yaudah gue nurut deh gitu tapi kan di akhir dijemput gitu loh orang-orang tuh gak aware itu serem banget hati-hati lo yang pake lo hati-hati lo itu semua ya banyak macem-macem ya mau itu susuk kayak apa segala macem ya kan tergantung ya tergantung kalo misalnya mungkin masih mild dan perjanjiannya sama cuman earthbound lost soul mungkin masih bisa oh yaudah oke masih bisa dibersihkan gitu tapi kalo udah yang berat nah gue gak tau deh itu bagaimana itu apalagi yang memang sengaja mengirimkan sesuatu iya untuk melukai orang lain ya bener gak bener kan walaupun dia gak ada niat melukai itu poci pantes pocong pocong udah pocica udah minta maap kemaren sama gue kenapa udah minta maap tuh yang di foto aku posting minta maap kenapa deh kan pocongnya pada minta maap oh iya hahaha iya anjir yang diriwain ya iya ayo turun ayo let's go kita memasuki layer dimensi yang dibawahnya hmm tapi unik tiap lantai tuh beda-beda dan tiap lantai beda-beda dan tiap bilik juga beda-beda oh sorry ini mirip-mirip sih semuanya oh beda-beda tuh udah mati yang tanduk kutip beda-beda isinya ya gak keliatannya ooooh kalo gue ngeliatnya kamarnya sama-sama aja semuanya ada apa mbak aman mbak aman ha? kenapa sih? tadi aku terkejut 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 kenapa? cicoknya enggak Fadi yuk ngedit dia hehehe umba gak tau saya bahasa Sunda this is very interesting coba ya gak ada apa-apa gak turun lagi ada ini aku lagi ngejar tapi ding 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 oh ini ini tersangkainya tuh lagi ngapain tuh waduh ini lagi ngerokok lagi ngerokok lagi ngerokok anjing kata gue kok ada asap apa ini ini dia lagi gini oh ini sosok yang suka itu ya mengabulkan permintaan iya boy kata gue kok ada asap enak seven ngerokok ayo kok malu kan tadi kan ini muncul panggil-panggil aku ayo ini gimana sih mak? adanya kecil lu itu disitu enggak tadi ini tadi pas mbak turun disitu tidak ada yang sore ada jendela tuh ada bocil juga iya bisa jadi main kesini oh dia suka main kesini karena itu kali wallpapernya tuh enggak tuh bang fat enggak ya? enggak gitu ya? enggak gitu sih eh mana gue liat tuh enggak itu apa jendela itu iya jendelanya liat anak kecilnya enggak disitu coba mana sih kok kamu eh enggak usah malu aku baik tau aku umurnya juga masih kecil iya pak anak kecil iya pak anak kecil sorry apa ya gak mewokannya iya enggak anjing seram juga anak kecil lebih mewokan gak iya bukan enggak kok malu sih ya jangan malu cewe cowok cewek cewek ya cewek cewek oke jangan jadi gak diem cowok nih misalnya cowok eh coba kamu aku deket lari larian mbak dresnya apa mbak? ha? masih gak jelas no mbak gak liat dres cuman rambutnya pendek hmm pendek atau enggak ya itu apa diiket ya wah diket ada ininya siluet soalnya diket ada ininya diket ada ininya nih ininya kayak kayak tapi berantakan gitu rambutnya ada yang diiket gitu ini gujir gua udah gak pake baju coba lah gak pake baju eh coba mana aku mau liat tadi mana dek sini yuk gua mau ngubur itu iya iya lu mau gambar yang mana dulu iya dapet gak? tadi kan ini mukanya aja gua gambar ya mukanya doang lu dapetnya mukanya doang ini namanya om teguh ini dulu dotan deket deket om niu om niu tekasih bosku mana dek temen du bahverung безопас kamu спокой Nomor berapa sih mbak? Siapa ini? Hah? Iya gapapa gapapa Ini kenalan lu sama om? Kenalan dulu kenalan Hah? Namanya siapa? Kenalan dulu namanya siapa? Lupa Lupa? Tadi ketemu sama kakak ini ya? Iya Kok malu malu sih? Lagi ngapain kamu tadi? Lagi main Main sama siapa? Sendiri Oh sendiri? Berani sama main sendiri Iya biasanya main sendiri Lupa namanya siapa ya? Lupa Lupa ya? Lupa Kamu baru kesini Ya kamu dari mana tadi? Biasanya kamu dimana mainnya? Kok gak tau sih? Kamu kenal yang ini gak? Kamu kan sering main disini nih Kamu kenal yang ini gak? Kamu kenal yang ini gak? Kamu kenal yang ini gak? He? Pernah ketemu gak? He? Tuh gitu? Pernah ketemu gak sama dia? Tapi tau? Kamu gak bisa ngomong ya? Ya udah cerita aja sama kakaknya disini ya Coba ngobrol cerita sama kakaknya Kenalanmu disini? He? Gak ceritanya sama kakaknya deh Udah? Udah 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 Kenapa rame? Hmm? Kenapa rame? Ini? Oh ini kita lagi syuting disini Lagi kerja Syuting apa? Syuting diari Misteri Sarah Kamu punya handphone gak? Gak lah anjing Punya? Punya? Gak punya anjing Iya bukan gak punya anjing Ya kamu gak punya handphone juga kan? Handphone apa? Oh berarti lama dia kan tau ya Hmm.. Kamu biasanya sukanya main apa sih? Waktu dulu? Waktu dulu masih hidup mainnya apa sukanya? Ingat? Kok masih hidup? He? Kok masih hidup? Kok masih hidup? Orang tua kamu kemana? Di rumah Kenapa kamu disini gak ke rumah? Iya aku mau minta tolong itu Oh minta tolong Mau pulang ke rumah Mungkin bisa mau ngantar pulang Oh minta Aku suka main karet Oh main karet yang loncat-koncat itu ya? Iya Jago gak mau mainnya? Kamu pintar mainnya? Pintar Pintar Kamu punya saudara? Enggak Oh kamu anak tunggal ya? Kamu gak punya kakak gak punya adik? Iya Punya? Gak punya Gak punya Orang tua kamu nunggu di rumah ya? Iya aku mau pulang Kangen deh sama orang tua ya? Hmm Ibu bapak baik gak? Hmm Ibu bapak baik gak? Hmm Ibu 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 baik? Baik Bapak? Hmm Kangen ya? Iya Kok bisa kepisah sih? Iya Lanya mau minta tolong ngantarin pulang Hmm Apa kata kakaknya? Hmm Bisa gak diantarin pulang? Iya Rumahnya dimana Gimana kita mau ngantarin pulang? Kita gak tau rumahnya dimana Nah udah bolak balik gak tau Hmm? Bolak balik gak tau? Iya Pentok ya? Kepentok Hmm Gak maksudnya Sakit gak? Kalo om sakit Kamu sakit gak kalo bolak balik bentok? Kepentok Sakit gak? Sakit Sakit? Kalo kepentok sakit Iya Iya Emang sekarang udah masih ngeresain sakit? Lagi cerita kepentok Sakit kalo kepentok Oh iya Oke Gak Harus sabar kok ngomong sama anaknya sih Sabar? Hmm Iya Ya umur kamu berapa sih? Lupa Kok lupa semua? Kamu gak? Bisa berhitung gak? Bisa Kenapa kamu bisa disini? Ingat gak? Kamu matinya kenapa? Kamu matinya kenapa? Kau mati Gimana kita lupa gak? Ya Kau mati Coba 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 cek Badan kamu ada yang luka gak nih? Coba liat Ada yang luka gak badan kamu? Hmm? Ada luka? Lukanya banyak gak? Sakit Sakit Sakit? Hmm Oh bisa ada luka? Kenapa? Inget gak? Di apain itu ada luka? Sakit Hmm Seksual busin Entai Cuman gak tau ya Ingat berapa orang pelakunya? Kamu diculik ya? Diculik Hmm? Diculik apa? Yang ngelakuin berapa orang? Pelakunya ada berapa orang? Ingat gak? Hmm 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 Satu Satu doang Iya Kamu kenal sama orangnya? Hmm Enggak kenal ya Kok bisa ketemu sama dia? Hmm 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 Gak tau Gak tau? Gak inget? Bisa ketemunya ya Gak inget bisa ketemunya kenapa? Hmm Apa lagi yang kamu inget? Pengen pulang Iya pengen pulang ya iya cuman nanti tanyain kakaknya ya siapa tau bisa dibantu pulang ya namanya siapa inget gak? dipanggilnya siapa? kalo dipanggil ibu bapak, bapak dipanggilnya kayak gimana? dipanggilnya gimana? kalo dipanggil ibu bapak gimana panggilan? dipanggilnya gimana kalo dipanggil kamu? Mira, Mira masuk Mira suruh masuk ke dalam rumah ya iya ibu bapak baik semua ya ini sakit? ada luka gak? coba liat ada darahnya gak? ada darahnya gak kamu pegang tadi? ada ini sakit iya iya gimana ya ngeditnya ibu? diulangin itu ya dia lost soul karena mau pulang tapi gak bisa gitu atau gimana sih? aku bedah kan? gak gak nih hmm oh lipstick iya di lecehkan loh diculik terus dibuang meninggal sampe meninggal literally ini di gak usah dimasukin nantiyah di tututut aja ya di sama satu orang gak gak pernah emang peredakannya gitu iya dia lagi main udah dibilangin lagi selalu dibilangin kalo udah mulai maghrib masuk jangan main diluar gitu hilang mungkin kalo masih hidup sekarang mungkin seumuran ibu yang 60-an oh gitu dan ternyata banyak yang banyak kasus yang tidak pernah itu selesai ya jadi yang terungkap yang terungkap penculikan anak lah apalah iya sampai gak ditangkap pelakunya kan tapi itu almost bukan almost sih tiap generasi ada iya iya dari 18-an dari 17-an dari 16-an dari jaman dari gue gak cuman di Indonesia aja lifetime lagi disini udah di dapet mukanya udah disini akhirnya di dapet mukanya aja silahat disini oh iya badannya gak usah di jelasin lagi iya iya kayaknya dia gak gak disini maksudnya dia mungkin mondar-mandir di daerah sini tapi karena tadi mbak ngebuka juga connect gitu kayaknya sih gitu tapi disini ada laporan anak kecil gak sopian iya ada laporan anak kecil ada laporan anak kecil ada anak berada gak dia? enggak anak kecil biasa yang berada tuh cewek oh tapi ada laporan anak kecil yang misalnya hilang kayak itu iya ada berapa tadi sih lalu sensek dia nempel mbak terus gitu iya karena nyaman kan mungkin keluarganya ini anak satu-satunya keluarganya mungkin melaporkan hilang tapi udah enggak bapak ibunya kayaknya udah gak ada nih karena aku ngeliat aku ngeliat sedikit tadi memorinya itu eh apa anak dia masih masih kecil ya maksudnya masih umuran paling berapa ya 7-8 7-8 ya kali ya tapi eh apa sih bapak ibunya tuh udah kayak punya anaknya tuh udah umur iya 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 kasihan juga ya karena kita coba bisa tidak sih bisa ini kita minta mbak gitu pasti kita akan coba pasti kita kasih itu karena namanya Mira ya pyr nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa di belakangnya nggak ada energi apa-apa segala macem dia gak tahu kayak dia pikir itu masih kemarin iya kok ya tadi Kok mati sih? Pas aku tanya gitu langsung flashback semua ya? Terus tadi kepadem juga nanya, coba tanya ada luka nggak? Langsung dia tunjuk lukanya, ternyata satu di situ, satu di kepala. Di kepala dia? Ini dikubur. Si pelakunya menguburkan dia. Ya kita nggak tau mungkin di sini juga. Maksudnya ini kan dulu kuburan, di trackpad jauh. Ya nggak tau lah aku. Aku ini sih, nggak kuat gua kalo urusan anak kecil gini. Namanya Myra, dia manggil Myra ada suara gini, Myra masuk gitu. Kayak tapi galak, kayak suaranya akung. Suruh masuk. Aku akung pekalan. Aku ngebalen. Ayah gitu. Ayah, masuk gitu. Kayak galak karena... Galak, jauh. Udah maghrib. Udah maghrib. Apa? Yuk, kita ke bawanya. Dia mungkin takut dipegang sama Fadi karena trauma kali itu. Oh... Trauma, ha. Karena diajaknya begitu kayaknya. Oh... Apa? Kaget sama. Trauma aja sih. Satu orang ya? Satu orang dong. Satu orang. Satu oranggip. ído lari aja yah. Udah cek? Bocor! Ini ada dari mana ya? Iya kan? Oh ini ancor nih! Oh.. Oh, sepala! Oh, sepala! Bukan, wala jengking Aku masyente! Tau ga lu? Film The Mummy Apa ya? Bukan Mami! Kronknya kamarnya gede nih Tau ya lu lucu sekarang? Kamar mandi disini Kronk, iya Kronk punya baby kronk Oh the lever Kamar utama Kamar kamunya disini sama ruang tengah Kamar mandi disini Lucu juga Duh sepatunya Eh? Loh lagi Gina Tinel nih gue Oh ada... Creepy Crawly juga mbak Apa-apa? Ada Creepy Crawly juga yang kayak di... Yang sama Mas Momol itu sama Om Hao Oh iya Ya kan terbengkeloi Ih! Mama! 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 Mama tuh mamat! Mama mamat! Gila kali dia Gila kali dia Hehehe Hehehe Tadi aku di luar dipanggil sama Mas Adit Ada suara Mas Adit Ip! 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 Makanya tadi aku langsung Cing 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 awas cing Cing ngapain disitu? Eh basah Dek ngapain disitu dek Ngapain disitu dek Hah? Kucing lokal ya Gatapa Tuh kan basah kan Makanya kan gue udah bilang Udah kesono Ayo sini 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 aja deh Eh sana sini Kulang 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 Itu kawat 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 Kulang kulang kali ya Iya bener Ini kaget ya Ini kaget ngeliat ada tali Lantai 1 kemarin gede-gede semua ya Wah cokrok Baunya ga enak Bau kayak akwari Iya Ya bawa koreng banget ya Mira mau ikut ya Ini si Mira Mira bisa di Mira mau kemana? Mira bisa pulang nih Mira mau ikut Ikut kemana? Diantarin pulang Diantarin pulang Mira udah inget pulangnya kemana? Iya pulang Hmm? Mira udah inget belum pulangnya kemana? Hmm pulang ke rumah Ke rumah Ya pulang ke rumah Iya Kangen ya sama Ibu ya? Hmm? Ibu Ibu Segini Segini Janji ga ga bandel lagi kalo disuruh masuk ke rumah Masuk ke rumah Iya Itu kadang-kadang Mira disuruh masuk Ga mau masuk kan? Iya kan? Hmm? Hmm? Bukan salah Mira Iya Bukan salah Mira Orang itu jahat Iya orang itu jahat sih Bener-bener Hmm? Hmm Mira tanya Mau kemana? Hmm Terus dia tarik terus Terus Mira sempet minta tolong ga? Hmm 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 Ditutup ya Gak bisa ngomong ya Ya Naik apa Mira dia? Di 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 Ini Iya Nanti Myra cari baju sendiri aja ya Kita doain Myra ya Kata Myra Kata Tanto Myra bisa pulang Tapi nanti rumahnya lain Rumahnya katanya Tanto lebih terang Katanya Tanto Lebih indah Myra mau ke situ Tapi kalau Myra ke situ Nanti Ibu cariin Myra Ketemu Iya nanti kan Ibu sama Bapak ke situ juga bisa Iya kan Nah daripada Myra disini coba Ibu sama Bapak susah nyalinya Kalau nunggu di rumah situ kan enak Ketemu Ya Ke situ aja ya Biar tempat nunggunya enak Di rumah itu juga banyak baju di dalemnya Ya Myra bisa ganti-ganti baju jadinya Ya sambil nungguin ayah sama ibu dateng ya Iya kan Banyak mainan juga Karet Oh iya Main karet Main karet Terus Kata Tanto ada ini ayunan Oh iya benar Sudah ada semua Datang disitu aja ya Ada semua Myra udah mati Iya Ibu sedih gak Pasti lah Ibu sama Bapak pasti nyari Myra Dari semenjak Myra ilang Cuman Myra gak ketemu Nah bisa ketemu yuk Kasiannya Dari kemarin Ibu cariin Myra Iya Sekarang saatnya bertemu lagi Ibu nyari-nyari Myra Sekarang ibu juga udah Udah di alam yang sama sama Myra Ibu udah gak disini lagi Makanya kalau Myra pindah ke rumah yang gitu Siapa-siapa bisa ketemu sama ibu Sama ayah Ya udah Kedauin Myra ya Biar-biar kesana aja ya Tia-tia disana ya Salam buat ibu sama Bapak sama ayah ya Main karet Main karet Main ayunan Terus ganti-ganti baju Tapi inget Kalau udah gelap Masuk ke dalam rumah ya Ya Banyak orang jahat Betul Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Iya sama-sama Myra Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak orang yang nanya juga kali ya mbak ya. Misalnya ada low soul di dalam satu bangunan berbengkalai gitu ya. Nggak ketemu orang kayak mbak gini. Itu nasibnya gimana ya? Sebaiknya kalau misalnya memang makanya sebenarnya pada saat kita mau menggunakan satu bangunan atau mau membangun sesuatu, itu kan kolonowon itu adalah bagian dari kita mendoakan mereka. Nah disisipkan juga misalnya siapapun yang pernah ada di sini atau yang masih ada di sini yang tersesat ataupun yang tidak tersesat semoga bisa menemukan jalannya. Karena doa ikhlas dari kita random itu bisa membantu siapapun. Misalnya sosoknya jahat juga ya mungkin bisa membantu dia kayak ngademin gitu. Itu kan kayak selamatan, doa bersama gitu-gitu ya. Nah, tapi juga disisipkan untuk mereka. Jangan soal kita aja. Kita kan nebeng doang. Kita kan walaupun kita milik kita, kita beli rumah atas nama kita rumahnya, tapi kan kita nggak tahu ini tanah punya siapa. Kita kan cuma numpang semua, ini numpang, badan ini juga minjem. Semuanya bukan milik kita. Sebenarnya itu sih mungkin makanya selamatan, doa. Mbak cuma tadi kayak karena flashback, karena dia kasih memori aku tadi agak sedih ya maksudnya. Kasian dia juga mikirnya tuh kemarin, baru kejadian kemarin ini. Makanya kayak agak susah tadi mbak berdialog sama dia. Mbak yakin sama aku, kayak tapi mbak juga nggak bisa maksa masalahnya gitu. Karena lo rasain aja gitu, coba rasain dulu. Dan mbak juga ya mbak doa mbak minta, tadi minta bener-bener kayak mohon, kalau emang diizinkan sama Gusti Allah akan diberikan jalan gitu. Dan dia puji syukur akhirnya bisa. Itu dia rescued. Kita dipakain baju aja gak? Iya kita pakein bajunya. Baju ya? Ya di sini kasih baju aja yang lucu. Baju kayaknya dapet ya dong. Kasih warna dong. Bajunya kayak itu apa. Ini kan kayak era, nggak tau ya dong, aku pakai era tahun 50-an. 50-an. Ya jamannya ibu kecil lah. Pakai bajunya tuh kayak... Terusan. Tapi yang motifnya bunga-bunga gitu. Terus banyak ada disini gelebung. Gelebung terus rok. Kasih warna biru deh. Boleh gak? Disko warna biru. Dan sampai hari ini banyak ya yang apa? Masih banyak yang... Banyak kasus anak hilang. Dan udah gak usah diomongnya ntar. Youtube ini banget sekarang sama gue. Strik banget ya? Ada ini kok. Sekarang ada... Ada apa? Disclaimernya. Astaga, cuman. Diskamernya? Oh, nggak. Disclaimer. Iya, konten ini mengandung... Awang. Bukan mengandung bawang. Apa? Bahasa Inggris? Yang sama... Yang sama... Sama omong sama itu. Tapi makanya kita kalau ngomong sekarang tidak di... Dicekan. Dihalusin. Dihalusin. Dihalusin ya? Dihalusin ya? Dihalusin ya? Dihalusin ya? Dihalusin ya? Dihalusin ya? Gimana? Kalo di blender, gerakannya gimana? Nggak bisa. Gita juga ngunggut gitu. Oh... Dih, sopian. Oh, ngerti. Oh, seneng kok. Dihalusin ya? 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 Eh, kayaknya udah cukup ya, Sarah Dix. Dan kayaknya udah jelas kalo mbak sih dapet pembelajaran banyak malam ini. Dan itu tadi sih, Nuk. Kalo kita mau beli rumah, apapun, ya selamatan tuh maksudnya mungkin itu ya kita ikut. Selamatan, blessing, dan segala macem. Amin, doakan. Dihalusin juga. Sambil recap ya? Hmm... Nggak usah sih, nggak usah recap udah. Nge-clack. Nge-clack. Tulu nggak sih? Nggak usah kan? Nggak usah lah. Nggak usah lah, udah. Nggak usah lah, udah cukup jelas semuanya. Okeh, terima kasih Sarah Dix, jangan lupa likes dan subscribe. Banyak yang belum subscribe ternyata. Wah, parah. Biar tahu kapan tayangnya. Nah, itu subscribe dan nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng, betul. Jadi kalo misalnya kita gentayangan langsung ada notifnya. Itu banyak yang marah-marah kemarin. Kan aku posting kan, aku bilang, Maaf ya, nggak bisa tayang dulu. Tayangnya kalo nggak rabu, Sabtu ya minggu. Check update. Marah-marah, pake caps lock dulu. Tapi cuman... Mungkin ya... Kalo pas diliat IG-nya... Oh, IG baru. Sengaja. Provokator. Provokator. Biarin aja. Tapi aku tahu sifat Sarah Dix itu bukan memarah. Sarah Dix itu manis. Iya kan? Bener. Yaudah. Oke Sarah Dix, kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami disini hanya ingin memulang bisa. Sengaja. Adikasat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!